Renungan Tetes Embun Renungan Tetes Embun hari Sabtu 7 Januari 2023 Beriman dan percaya Kutipan diambil dari Injil Yohanes Bapua Ayat 7 sampai dengan ayat 9 Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air Dan mereka pun mengisinya sampai penuh Lalu kata Yesus kepada mereka Sekarang cendoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta Lalu mereka membawanya Setelah pemimpin pesta itu mengecap air Yang telah menjadi anggul itu Dan ia tidak tahu dari mana datangnya Tetapi pelayan-pelayan yang mencendok air itu Mengetahuinya Sobat Katolikana Apa yang Anda bayangkan Jika dalam peristiwa yang dilukiskan dalam bacaan Injil hari ini Anda menjadi salah satu orang Yang menerima perintah dari Yesus Untuk mengisi tempayan-tempayan yang ada dengan air Apakah pada saat yang bersamaan Anda meyakini bahwa Yesus mampu mengubah air Dalam tempayan-tempayan tersebut menjadi anggur Pada peristiwa di kanak Yesus tidak hanya melakukan musisat Mengubah air menjadi anggur saja Untuk memenuhi kebutuhan anggur pesta yang telah habis Yesus bahkan memberikan anggur Dengan kualitas terbaik kepada sang empunya pesta Melalui kisah tersebut Kita mengetahui Bahwa Yesus tidak mengerjakan segala sesuatunya Seorang diri Dia melibatkan pada pelayan pesta Untuk menyediakan tempayan-tempayan Yang diisi dengan air Sobat Katolikana Dalam situasi serupa di kehidupan nyata Tuhan pun menuntut kerjasama kita Sebagai manusia Untuk memwujudkan rencananya yang indah Dalam hidup kita Sayangnya dalam kondisi-kondisi tertentu Kita acapkali menolak kerjasama ini Dengan berbagai cara Maupun dengan berbagai dalih Tentu kita dapat merka Apa yang terjadi selanjutnya bukan Di sini Tuhan tidak menuntut segala sesuatu Yang melebih batas kemampuan kita Tuhan hanya mengharapkan kerjasama kita Agar rencananya dapat terjadi dalam hidup kita Dengan sempurna Kuncinya adalah PK terhadap bisikan roh kudus Dalam hati kita masing-masing Marilah kita berdoa Tuhan Yesus yang penuh belas kasih Terima kasih atas rahmat penebusanmu Yang boleh kami alami Sadarkan kami ya Tuhan bahwa Hidup kami ini sesungguhnya adalah milikmu semata Ajari kami untuk PK terhadap bisikan rohmu Agar segala rancangan terbaikmu Atas cidik kami Dapat terwujud Sempurna Seturut kehendakmu Semua ini kami mohon Demi kemuliaan namamu Kini dan sepanjang Segala masa Amin Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun Yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Renungan Tetes Embun Bisa Anda simak di Radio Katolikana Media Sosial Radio Katolikana Dan Youtube Katolikana Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih dan sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati